Ya jadi awalnya ada dugaan, ada dugaan saya kecewa, ada sesuatu yang saya duga janggal karena surat keterangan berkekuatan hukum tetap yang sudah didapat klien kami dan permohonan eksekusi yang sudah pula kita masukkan suratnya diterima oleh pengadilan ternyata tiba-tiba begitu ada pengacara baru Dr. Hotman Partis Sutapeya katanya ada memori kasasi dan pernyataan kasasi dan pernyataan keterangan kekuatan hukum tetap itu bisa dicabut mana ada keterangan kekuatan hukum tetap bisa dicabut apalagi permohonan eksekusi kita juga sudah suratnya diterima di pengadilan ini yang kami sayangkan awalnya saya cuma menantang debat hukum ya tapi tidak ditanggapi oleh Dr. Hotman Partis Sutapeya akhirnya saya pikir no viral no justice karena saya lihat dia katanya tantang Rocky Gerung nah saya pikir dia senang tinju makanya saya tantang saja tinju sekalian jadi kita adu otak dan otot secara otot kita siap beriring tinju secara otak kita siap debat hukum masalah ini ya karena di Indonesia ini yang saya bilang kecewa saya dengan hukum karena no viral no justice contoh polo ya sudah sudah kita tahu ya pelakunya itu tersangka DPO bisa menang di pengadilan pakai fotokopian yang diduga dirubah kemudian kasus warna arta sampai sekarang pensiunan ini gak bisa dapat duit karena enak-enak diduga dibiarkan di luar negeri itu sih pengusahanya nah ini bagaimana hukum di kita saya pikir kalau tidak viral ya tidak diperhatikan makanya saya siap tentang Dr. Hotman Partis supaya viral dan diperhatikan kasihan kalian saya kita sudah beli ya kita sudah menang di polisi sudah keluar SP3 penadapan tersangka sudah dihapus di pengadilan negeri kalian saya sudah menang juga inkrah sekarang sudah inkrah juga sudah di ujungnya dari 2018 saya pegang kasus ini ya tahu-tahu sekarang dapat kabar bisa-bisa aja dengan mudah oleh seorang panitera lagi ya kekuatan hukum tetap bisa dicabut dimana dasarnya kekuatan hukum tetap bisa dicabut saya kebetulan satu alumni dengan Pak Hotman Partis sama-sama dari Universitas Katolik Parahyangan ya kan makanya disini kita ilmunya sama kok bisa ada ilmu baru ya sekian dan terima kasih iya saya berlatih tinju ya sudah berlatih tinju optimis satu ronde saya akan coba satu ronde sajalah untuk mengkau saya sudah layangkan surat kemarin mudah-mudahan udah bisa diterima berbaik debat hukum dan juga tinju dan tinju ya jadi otak dan otot sudah sudah kemarin ya saya akan suratin terus dan saya juga akan mau minta audiensi mungkin dengan mungkin dengan Pak Kapolri dengan Ketua MA karena memang klien saya juga dijalimi kan ada dugaan dikriminalisasi juga ya sampai dua kali sudah menang sudah di SP3 bisa diulang lagi di Mabes seuntung kita menang lagi tersangkannya bisa dibatalkan ya lewat peradilan nah kemudian kita juga mau tanya dengan kondisi hukum di Indonesia ini apa betul seorang panitera bisa mencabut kekuatan hukum tetap itu aja terserah dia mau di waktu itu dia tantang katanya ke Rocky Gerung minta dimana di Senayan itu juga saya siap disitu siap saya ya oke ya kalau saya senang ya karena memang saya juga pelatih jadi saya senang kalau ngadu-ngaduin orang itu memang senang gitu ya memang kalau pelatih itu kan tugasnya ngadu-ngaduin orang gitu hanya ada yang sport sportif ada yang enggak banyak juga kan gitu jangan-jangan sampai juga yang namanya sport jadi pidana nanti itu kan karena pertanding yang tidak ini yang tidak apa serius atau tidak tempatnya prinsipnya dasarnya adalah kita bagaimana supaya sport mesi hukum di Indonesia itu bagus lah prinsipnya seperti itu makanya Pak Benny dilatih ini bukan hanya sekedar dia orang otaknya udah hebat loyar terbaik tapi kalau mengantar mengasuk saya juga dia berlatih juga serius dia sangat serius kalau berlatih makanya saya juga senang saya sebagai timnya beliau senang untuk bagaimana nih nanti kalau memang jadi pertanding saya juga akan mempersiapkan benar untuk latihan Pak Benny supaya satu rolanya tercapai gitu ya serulah ya ya sekali-kali kan artis itu kan tanding tinju gitu oke dengan hukum ini punya kekuatan atau power drop ini baru bisa dapet kepadanya itu sebabnya makanya saya nekat, saya pikir sudah lah saya tantang saja dokter saya pikir di Indonesia ini kalau viral, baru bisa dapet keadilan saya ada contoh, saya pegang, dan itu malah perkara ini kan laju ditahan direktumnya segala macamnya, akhirnya banyak perkara yang sudah ditahan katanya sudah komofonis, pergi ke luar negeri seperti iman antar itu malah bisa enak-enak kemudian adakah sekarang puncaknya, contoh saya tantang dokter karena paling serata yang berinjung, kan saya kecewa ya kemudian kalian saya digumpak di Bandung, ya oleh lawan yang sama kita pernah lagi beritahu keputusannya, ya sudah beres kemudian, akhirnya, dari penerbit tradis Yoko Cholo menyatakan bahwa isi keputusan kemarin itu terlalu tetap inklah untuk tiga, diterima ini surat, surat permohonan eksekusi atas bagaimana, hukum di Indonesia tahun-tahun, kita dapat lagi pemberitahuan yang saya enak, dan hukum, silakan sendiri-sendiri, kenapa misalnya itu terjadi ini kalau diterima di pengajaran, masih bisa kekuatan hukum tetap dicabut keberatan terhadap surat pencabutan, ya kami tujukan kepada ketua PT, ya kan, kemudian ya, sudah dipindahkan, kita berhasil lolos, pernah ya, kemudian pendapatannya sudah inkrah di sini 25, dimana kekuatan itu adalah segalanya bahwakan punya kekuatan apa, lawyer yang hebat Pak Bini juga lawyer yang hebat, tapi sekaligus sebagai bertarung Pak Bini dari tahun 2001, Pak Bini sudah surat keterangan ikrah dan berkuatan hukum tetap ini dan saya tunggu, mengenai kita tanggung tiju, dimanapun saya siap ya, jadi sekali lagi kepada Pak Dr. Pak Pak Ares Sampayan, adik umur tanggapan tanda untuk debat hukum dan tanggung tiju dengan saya terima kasih baik secara otak dan otot, kita siap agaknya hati mereka, kemudian kadnya ketbag uh, lapik iya, dengôt ketek pohon ketek pohon maka wah eighty saya might tidak ketahui Pak Pak jangan tau, Pak jangan tau Kayak, kayak Cukup banyak Banyak banget